Pada masa sekolah, impian setiap siswa seringkali terfokus pada prestasi akademik, seperti menjadi juara kelas atau meraih nilai tinggi. Tak heran jika ada yang bersungguh-sungguh mengejar nilai tinggi melalui berbagai cara, seperti mengikuti les, belajar semalaman, dan metode lainnya. Namun, pernahkah kamu melihat fenomena di mana seorang siswa rajin berprestasi di sekolah? Namun, ketika berada di kehidupan nyata, justru menjadi biasa-biasa saja. Bahkan kalah oleh teman-temannya yang mungkin di sekolah tidak terlalu mencolok. Saya pikir ada sisi gelap dari kejar-kejaran prestasi akademis ini yang seringkali terlewatkan, terutama oleh orang tua yang kadangkala memaksa anaknya untuk meraih nilai tinggi. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi secara rasional mengapa beberapa siswa pintar di sekolah bisa gagal di kehidupan nyata. Dan sebaliknya, mengapa siswa yang biasa-biasa saja bisa sukses di dunia nyata? Pertama-tama, kita perlu menyadari bahwa di sekolah, kita diatur dengan aturan-aturan yang dibuat oleh pihak sekolah. Mulai dari tata tertib, sepatu, panjang rambut, hingga berbagai aturan lainnya. Meskipun ada pro dan kontra terhadap aturan-aturan ini, sebagai siswa kita harus patuh terhadapnya. Kesalahan kecil saja bisa berakibat pada hukuman, bahkan berpengaruh terhadap nilai rapor kita. Sehingga bagi mereka yang mejar nilai tinggi, patuh terhadap sistem sekolah menjadi kunci utama. Namun, disinilah masalahnya dimulai. Anak-anak yang berusaha meraih prestasi terbaik cenderung terjebak dalam ilusi perlombaan tanpa akhir untuk menjadi siswa yang sempurna. Mereka tidak boleh membuat kesalahan sedikitpun, karena nilai dan gelar juara kelas mereka terancam. Akibatnya, mereka takut mengambil keputusan berisiko dan lebih suka mencari jalan aman sesuai dengan apa yang diajarkan oleh sistem sekolah. Mentalitas ini yang terbentuk selama bertahun-tahun, dapat merugingan ketika siswa lulus dan berada di dunia nyata. Mereka menjadi terbiasa dengan ketaatan terhadap aturan, namun kebingungan ketika dihadapkan pada kehidupan yang lebih kompleks dan tidak terstruktur. Siswa yang biasanya patuh pada aturan sekolah cenderung enggan mengambil keputusan berisiko dan lebih suka mengikuti arus. Bukan berarti kita harus menyalahkan siswa yang berprestasi di sekolah, namun kita perlu menyadari bahwa kesuksesan dalam kehidupan nyata tidak hanya diukur dari kecerdasan dan ketaatan terhadap aturan. Harvard University menemukan lima alasan mengapa siswa pintar di sekolah bisa gagal di kehidupan nyata. Pertama, mereka mengabaikan keterampilan yang sebenarnya penting, saling kecerdasan intelektual, terampilan sosial misalnya, sering diabaikan oleh siswa yang terlalu fokus pada prestasi akademik. Kedua, masalah kerjasama menjadi kendala. Siswa yang pintar seringkali terbiasa mengerjakan tugas sendirian, dan ketika berada di dunia nyata, mereka kesulitan bekerja dalam tim atau mendelegasikan pekerjaan kepada orang lain. Ketiga, mereka bisa merasa lebih pintar daripada orang lain, sehingga kurang peduli terhadap pendapat orang lain. Sikap ini bisa merugikan dalam lingkungan profesional yang memerlukan kerjasama dan pertukaran ide. Keempat, siswa pintar rentan bosan, terutama jika mereka tidak menemukan tantangan yang cukup menarik. Ketidakpuasan ini bisa membuat mereka cepat merasa bosan di lingkungan kerja yang tidak memberikan tantangan yang memadai. Kelima, terlalu banyak berpikir. Meskipun berpikir adalah hal yang positif, terlalu banyak pemikiran tanpa tindakan dapat menghambat kemajuan. Siswa pintar cenderung terjebak dalam lingkaran berpikir tanpa mengambil tindakan nyata. Penelitian ini tidak bermaksud merendahkan siswa pintar, namun mengingatkan bahwa keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan dan prestasi akademis. Ada faktor-faktor lain seperti keterampilan sosial, kerjasama, kepedulian terhadap pendapat orang lain, kemampuan menanggapi tantangan, dan kemampuan untuk mengambil tindakan yang juga memainkan peran penting. Selain itu, kita juga perlu menyadari bahwa sistem pendidikan kita cenderung berfokus pada hafalan daripada pemikiran kritis. Soal-soal yang mengajarkan kita untuk menghafal lebih banyak daripada mendorong pemikiran kritis. Sistem ini dapat membentuk siswa untuk berpikir sesuai dengan yang sudah ada, bukan untuk berpikir kritis atau kreatif. Perlu diingat bahwa sekolah tidak sepenuhnya bersifat skem atau tidak penting. Tetapi, kita perlu memahami bahwa sistem pendidikan kita masih memiliki kelemahan, terutama dalam memberikan bekal pemikiran kritis, kreatif, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses di dunia nyata. Jadi, mari kita bersama-sama melibatkan diri dalam perubahan pendidikan menuju arah yang lebih baik, di mana siswa tidak hanya diukur dari nilai akademisnya, tetapi juga dari kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan keterampilan yang relevan dengan kehidupan nyata. Kita tidak hanya perlu menjadi siswa yang pintar di sekolah, tetapi juga siswa yang siap menghadapi kompleksitas dunia nyata dengan segala tantangannya. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!